dan perempuan, diciptakannya mereka. Ini berarti juga termasuk pada mulanya, ibu itu diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Mother created in the image of God. Diciptakan sesuai dengan gambar, what does that mean? Seperti kita tahu saat ini kita bangun gedung baru next to the current sanctuary, dan the construction company, construction company-nya itu akan membangun gedung itu sesuai dengan gambar, the blueprint yang sudah di-approve oleh arsitek dan oleh city. Dan kalau construction company-nya melakukan dengan baik, gedungnya akan terciptakan sesuai dengan gambarnya. Kalau enggak, gedungnya akan tidak sesuai dengan gambarnya, it falls short of the picture, it falls short of the image. Sayangnya demikian juga kita semua, termasuk ibu-ibu. Semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. In Romans 3.23, it says that we all have fallen short of God's glory. So, fallen short, that doesn't mean you lose all of the glory. tidak berarti kita kehilangan semua glory. Ada yang fallen short-nya sedikit, ada yang fallen short-nya banyak, ada yang fallen short-nya mentok. Semoga di sini enggak ada yang fallen short-nya mentok. Tapi semuanya fallen short. on the other hand, walaupun dengan ketidaksempurnaan para ibu itu, kita juga sudah bisa melihat betapa luar bisa kasih mereka, sehingga kita juga bisa mengerti gitu, betapa luar biasanya kasih Allah di surga. Seperti kita tadi lihat gitu ya, dalam videonya, itu ibu yang selalu mau memberi, ibu yang rela berkorban, ibu yang selalu juga bekerja di belakang layar, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Mempersiapkan sarapan waktu anak masih tidur. Melindungi anak waktu anak masih tidur. Berusaha menyembuhkan anak kalau anak lagi sakit gitu. Mamahnya Grace gitu, selalu memberi gitu. Siapa dari kita ibu-ibu gitu, kalau lagi ada punya makanan satu di mobil gitu, misalnya dapat gitu dari party gitu, terus anaknya menta, enggak ini buat mama aja. Enggak kan? Biasanya kan rela memberikan yang dia punya itu untuk anaknya gitu. Jadi itu juga adalah gambaran dari sacrificial love, kasih pengorbanan dari Allah Bapak sendiri gitu. Kita sendiri tahu oleh anak kasih karunia Allah, Yesus Kristus, walaupun dia kaya, dia rela menjadi miskin, sehingga kita yang miskin jadi kaya. Ya itu adalah satu gambarnya. Jadi seorang ibu itu menggambarkan Allah yang pemberi. Seorang ibu juga adalah ibu yang pendisiplin, selayaknya Allah kita. Tadi Grace sendiri cerita juga gitu, ibunya yang bagian mendisiplin di rumahnya dan kadang disalah mengerti gitu, karena firman Tuhan sendiri bekarta di Ibrani 12, sehat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia Allah menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan suka cita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya waktu kita didisiplin orang tua kita, oleh ibu kita, seringkali ya enggak enak gitu. Tapi seperti Grace, saya percaya kalau kita sudah dewasa, kita mengucap syukur, kita disiplin, karena oleh disiplin itu menghasilkan buah-buahnya. Sama tadi video yang kita lihat gitu, orang tua mana sih yang tidak ingin memberikan yang terbaik buat anaknya gitu, apalagi Bapak kita disuga. Orang tua juga pengen anaknya berhasil, sukses. Bahkan kalau saudara ingat, di dalam firman Tuhan dituliskan, ada ibunya James and John, ibunya Jakobus dan Johannes itu pengen anaknya itu dapat posisi, sampai tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus boleh enggak anakku ini nanti yang duduk di sebelah tangan kananmu gitu kan. Jadi itulah kerinduan ibu-ibu gitu. Dan ibu mau memberikan yang terbaik dan seringkali mendisiplin kita juga selayaknya Allah Bapak. Nah saya mau ambil banyak contoh-contoh dari apa yang karakter atau tingkah laku yang ibu lakukan, sehingga kita mengerti, itu adalah gambaran dari kasih Allah. Dan syukur kalau kita sudah melakukan itu, kalau belum tidak terlambat kita bisa melakukannya, toh kita semua fallen short of God's glory, dan kita nanti biar bisa saling bersama-sama tambah sempurna lagi di hadapan Allah dan sesama. Di Alkitab ada seorang putri, namanya Yunika. Dia lahir di keluarga Kristen, mamahnya namanya Louis, dia Kristen di didik, bukan Kristen ya, waktu itu Jewish gitu. Dia waktu itu belum benar-benar mengerti tentang Injil Keselamatan, hanya mengerti perjanjian lama, jadi nubuatan-nubuatan tentang Mesias dan segala macam, tapi dia diberdasarkan oleh ayat-ayat kitab suci. Dan dia sebagai anak beriman. Waktu teenager dia ketemu pria, pria Yunani, tidak beragama Yahudi, tidak mengerti tentang ayat kitab suci. Dan sayangnya, dia menikah dengan pria yang tidak seiman ini. Tidak lama kemudian pria ini meninggal, tapi Yunika punya seorang anak namanya Timotius, dan Timotius ini tinggal di suatu masa yang sukar gitu. Tapi yang menarik Yunika dan mamahnya, yaitu Louis, grandmanya Timothy, bisa mendidik Timotius menjadi seorang anak yang baik, yang juga beriman, dan tidak, tidak, itu mereka akhirnya, Timotius akhirnya menjadi pahlawan Kristus. Mari kita baca secara langsung dari 2 Timotius 1 ayat 5. Ini surat Rasul Paulus ke Timotius. Waktu Rasul Paulus ketemu Timotius itu, reaksi Rasul Paulus pertama kali, wow, ini orang spesial ini. Sudah disciple gitu. Jadi Rasul Paulus ketemu itu bukan Timotiusnya masih tidak dewasa atau gimana, ini Timotius sudah baik gitu. Tapi Rasul Paulus tambahkan spiritual gifts, dan berikan suatu role model sebagai ayah kepada Timotius, karena Timotius bekerja, growing up tanpa ayah, tetapi Timotius sendiri growing up tanpa ayah, oleh karena ibunya dan neneknya menjadi seorang pria, atau murid yang luar biasa. 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat, Rasul Paulus teringat, akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis, dan di dalam ibumu Unica, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi imannya sudah turun-temurun dari Louis, Louis membesarkan Unica, walaupun Unica nikah dengan orang tidak seiman, Unica pun masih bisa membesarkan Timotius dengan iman kepada Allah. Kita langsung skip saja ke 2 Timotius 3 ayat 1-7. Situasi Timotius tinggal, ketahui lah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu, daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab diantara mereka terhadap orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain, dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa, dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Bayangkan, itu adalah situasi di mana Timotius berada. Terus terang tidak jauh berbeda dengan situasi kita sekarang, kalau kita baca. Ayat 13, Sedangkan orang jahat dan penipu, ayat 13 ya, Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau, Timotius, tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Timotius bisa tetap berpegang pada kebenaran yang telah dia terima, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada kamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi seorang ibu itu adalah seorang pengajar, mengajarkan firman Tuhan, mendidik anaknya dalam kebenaran. Itulah yang Yunike dan Lewis lakukan untuk Timotius, dan mereka melakukannya tidak hanya dengan mengajar, mereka juga mengatukannya dengan teladan. Dan ini sangat penting dilakukan terutama waktu anak-anak masih kecil, waktu di Masmur 127.4 sendiri dikatakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa Buddha. Jadi waktu masih muda itu anak kalau kita ajar, itu bagikan anak panah, kalau sudah diarahkan ke sana, nanti waktu kita dilepas, walaupun kita tidak bisa megang anak panahnya terus, sudah siap dilepas, akan menuju ke arahnya. Kalau saudara ingat Yochebet, bukan anak saya, tapi ibunya Musa, waktu dia punya Musa, karena saat itu the Egyptian, orang Mesir mengatakan semua anak pria harus dimatikan. Tapi Yochebet waktu mempunyai anak pria ini namanya Musa, dia melihat anaknya sangat cantik, dia menyimpan anaknya selama tiga bulan. Dan dikatakan sesudah tiga bulan, bayinya tambah cerewet, jadi susah disimpan. Jadi dia memikirkan bagaimana menyelamatkan bayi ini, sehingga dia taruh di sebuah keranjang, dikasih tir, tar, and then ditaruh di atas sungai, sampai bayi Musa ini nanti ditemu dengan putri Viraun, dan mau diangkat menjadi anaknya putri Viraun. Tapi Yochebet sendiri sangat pintar, dia minta anaknya yang putri, yang namanya Miriam, untuk mengikuti adik kamu Musa itu, dibawa arus kemana. Terus waktu ditemu Viraun, tawarkan, bagaimana kalau saya carikan babysitter untuk anak ini. Sehingga Yochebet punya kesempatan untuk mendidik Musa, sewaktu masih muda. dan dikatakan Musa dididik dan dibesarkan oleh Yochebet sampai dia older enough, sampai dia cukup besar untuk diberikan ke putri Viraun. Dan dikatakan istilahnya cukup besar itu sampai dia mengasuh dan menyusui Musa, sampai dia cukup besar terus dikasihkan ke putri Viraun. Saya enggak tahu umur berapa exactly, tetapi yang pasti saya yakin Musa juga Timotius bisa teguh dalam imannya, karena dia melihat teladan dan pengajaran dari ibunya. Ibu mereka pasti menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan di ulangan 6 ayat 4-7, yaitu, Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kahisihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi, kalau anda bayangkan konteksnya, ini ibunya itu mengajarkannya dalam segala hal, enggak, yuk seminggu sekali kita Bible study. Tapi saat dia jalan, entah di mobil, entah di ranjang, entah mungkin lagi main dengan anak-anak lain, dipukul, eh, ayo tolong, kamu minta maaf, atau kamu memaafkan. Jadi, firman Tuhan sendiri mengatakan di Matthew 28-20, waktu Tuhan memeritahkan tentang Great Commission itu, jadikanlah semua bangsa muridku, itu tidak untuk mengajarkan tentang firman Tuhan, tetapi ajarkanlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepada mu. Jadi, it's not about teaching the word, but teaching on how to live the word. Dan saya rasa itu juga yang dilakukan oleh Unique, Lewis, juga Yokebet, waktu membesarkan Musa dan Timotius. Ada sebuah cerita, ini not real, tapi aku rasa bisa highlight the message, ada empat mahasiswa Indonesia sekolah teologi di Amerika. Terus mereka diskusi, wah di Amerika ini Alkitab terjemahannya banyak ya. Terjemahan mana yang kamu suka? Yang satu bilang, saya suka terjemahan King James. Kenapa? Wah bahasanya puitis, spesial, kayak kromo. Terus yang kedua, kalau saya suka itu New American Standard Translation, kenapa? Itu translationnya lebih literal. jadi lebih ke arah word per word gitu, kalau bahasa Ibraninya gini, bahasa Yunaninya begini, terjemahannya begini. Jadi kalau baca saya lebih mantap. Terus yang satunya, oh kalau saya suka New Living Translation. Kenapa? Lebih praktikal bahasanya sehari-hari. Wah, jadi kalau baca lebih gampang ngerti. Terus yang keempat ditanya, kalau kamu suka yang mana? Dia diam aja, dia mikir. Kalau aku, aku paling suka terjemahnya mbokku. Terjemahannya mbokku. Mbokku itu kalau orang Jawa bilang, itu terjemahannya ibu saya. Apa maksudmu terjemahannya ibu saya? Ibu kamu? Ya, karena ibu saya itu kalau baca Alkitab, dia terapkan dalam kehidupannya sehari-hari, jadi saya bisa mengerti dan saya bisa meneladaninya. Itulah terjemahan yang paling baik. Dan saya rasa itulah tugas kita seorang ibu, sama seperti roh kudus, dikatakan, tetapi penghibur, yaitu roh kudus yang akan diutuskan oleh Bapak dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi seorang ibu itu adalah seorang pengajar, seorang teladan, seorang penolong, penghibur, pengingat dalam kehidupan anak-anaknya. Ya, kita ajarkan firman Tuhan, yuk kita baca kitab suci. Tetapi enggak cuma begitu. Saat kamu di rumah, saat kamu di luar rumah, saat kamu tidur, Papa Yesaya selalu bilang, terutama kalau tidur, dia selalu ingat itu mamahnya, ngelus-ngelus kepalanya, kamu ingat enggak hari ini ngapain aja, menurut kamu gimana firman Tuhan, dan segala macam. Jadi, kejadian-kejadian kayak gitu, yang bisa menerjemahkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang salah satu fungsi dari seorang ibu. Sama seperti roh kudus. Kalau kita diciptakan sesuai gambar Allah, kita juga diciptakan sesuai dengan gambar roh kudus juga. Yaitu fungsinya adalah apa? Mengajar dan mengingatkan juga, termasuk kepada anak kita. Seorang ibu juga adalah seorang penasehat. Dia akan membagikan apa yang dia pandang baik. Kayak tadi waktu mendisiplin, itu kan mendisiplin kalau nasihatnya enggak didengarkan. Tapi sebelum mendisiplin, biasanya kasih nasihat dulu. Kalau di Amsal 31 itu juga tertulis, salah satu contoh, ibunya Raja Lemuel. Kita selalu baca Amsal 31 tentang wanita bijaksana. Tapi sebenarnya yang nulis itu adalah seorang wanita sendiri, mamahnya Raja Lemuel. Dia mau menasihati Raja Lemuel, kalau kamu mau hidup, itu hidup yang benar itu begini. Jadi, separuh pertama dari Amsal 31 adalah tentang hidup benar. Tentang karir, tentang uang, tentang jangan mabuk-mabuan, tentang jangan main wanita. Terus, habis itu yang separuh berikutnya, kalau kamu mau cari istri, cari istri yang begini, gitu, istri yang bijaksana. Jadi, kalau pria single, kalau Anda mau cari istri, dengarkan nasihatnya Raja Lemuel, baca Amsal 31. Terus, kalau wanita single, dan juga yang sudah nikah, baca Amsal 31. Sehingga Anda tahu gambaran atau role model seorang istri yang cakep. Oke? Jadi, seorang ibu itu adalah juga seorang penanah sehat. Seorang ibu adalah seorang penghibur, sama seperti Allah penghibur. Allah berkata di Yesaya 66 ayat 13, Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Seorang ibu adalah juga seorang pendoa, sama seperti Allah roh kudus pendoa. Ibu saya, my mom, salah satu yang paling berkesan adalah betapa setianya dia mendoakan anak-anaknya. Bahkan waktu adik saya mengarang lagu Ayah Ibuku, kalau saudara yang sudah dengar gitu, tentang ayah dia ceritakan, tentang ibu, satu hal yang dia catat dalam karangan lagunya adalah yang selalu mendoakan. Sama seperti roh kudus, demikian juga roh kudus membantu kita di Roma 8 ayat 26, dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ibu kita sendiri juga sering berdoa syafaat bagi kita, dan saya encourage gitu, ibu-ibu disini juga berdoa buat anak-anak saudara. Bayangkan, ini banyak dari ibu-ibu disini yang sudah melakukan itu. Dan we know, kita semua telah fall short of God's glory. Dan itu saja saat kita lihat video itu, hati kita terharu. Luar biasa ya ibu itu ya. Nah, bayangkan kalau ibu itu tidak fall short of God's glory. Dan bayangkan juga bagaimana Allah itu sendiri mengasihi kita. Kalau ibu anda mengasihi seperti ini, Firman Tuhan kata, kalau orang tuamu mengerti memberikan yang baik untuk anaknya, apalagi Allah Bapakmu di surga. Ya kan? Jadi, semoga melalui hari Mother's Day ini, tidak hanya kita appreciate ibu kita, tapi kita juga bisa mengerti sumber segala kasih, yaitu Allah Bapak sendiri. jadi saya mau terima kasih untuk para ibu yang telah memberikan kasih cintanya kepada ini. Dan saya juga rindu para ibu-ibu ini untuk selalu bertumbuh dalam kemuliaan, menuju ke kemuliaan. Karena kan dikatakan tadi ya, kita semua diciptakan sesuai gambar Allah, tetapi kita semua sudah fall short of God's glory. Nah, tetapi the good news is, di ayat yang sama pun dituliskan, di Roma 3, ayat 23, kita lanjutkan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Kristus. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, ini dua korintus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, the good news is, kita diciptakan sesuai gambar Allah, kita screw up, tetapi oleh karena Yesus kita ditebuskan, dan kita dijadikan sebagai ciptaan baru. Kalau kita ciptaan baru apa? Kalau barang baru apa? Tidak ada cacatnya, tidak ada kerusakannya. Kalau kita sudah diperbarui apa? Ya, di restore. Dan kita dipulihkan, dan kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah untuk mencerminkan image-nya. Jadi, saya juga mau encourage ibu-ibu di sini yang merasa saat ini fall short of God's glory, or fall short of your motherhood, jangan khawatir. Saat Anda terima Tuhan Yesus, Anda juga diberi kuasa untuk menghidupi image Allah itu sendiri. to express, to reflect what God's love that God has given to you and reflect it to your children. Dan dikatakan, iman ini saya tutup, terus terang saya harus selalu tutup dengan ini, karena ini boleh dibilang ini mantra saya, kehidupan saya pribadi. Kalau iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Dan sekali lagi, saudara sudah pernah dengar ini di Yakobus 1, kita itu bagikan melihat cermin, kalau lihat firman Tuhan. Kalau kita cuma mendengar tidak melakukannya, itu bagikan orang yang melihat cermin, mengerti, oh jati diriku itu begini, saya itu diciptakan sesuai gambar Allah. Saya sudah dijadikan ciptakan baru. Kita lihat cermin, tapi kalau kita tidak melakukannya, kita begitu pergi, kita lupa. Kita merasa kita sebagai ibu yang gagal, sebagai ibu yang kurang, sebagai ibu yang gampang marah, sebagai ibu yang tidak sabar, sebagai ibu yang itu. Tapi kembali ke firman Tuhan, kembali lihat cermin, dikatakan, kita-kita sudah diciptakan baru sebagai cermin Tuhan Allah, dan oleh karena itu kita punya buah-buah roh. Mulai, speak about your identity, katakan, saya ibu yang panjang sabar, saya ibu yang bijaksana, saya ibu yang mengasihi, saya ibu yang mudah memaafkan, saya ibu yang, ya itu, jadi sebut identitas saudara dan lakukanlah itu, dan saat Anda akan melakukannya itu, Anda sendiri akan dikatakan, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yang memerdekankan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh, sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh berbuatannya. Sudah, begitu saja, saya mau tutup firman Tuhan hari ini.